Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, yaitu bumi menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi. Kita tahu bahwasannya Allah SWT akan menjadikan beberapa makhluknya menjadi saksi atas perbuatan mereka. Misalnya, tangan, kaki akan menjadi saksi atas perbuatan manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman, pada hari kami tutup mulut-mulut mereka, yaitu pada hari kiamat, dan berbicara tangan-tangan mereka dengan disaksikan oleh kaki-kaki mereka dengan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Dan di antara yang menjadi saksi pula adalah bumi. Bumi akan menceritakan apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Bumi akan menceritakan bahwasannya di sini dulu orang pernah melakukan ini, di tempat ini orang pernah melakukan itu, maka bumi menceritakan kondisinya. Maka di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak saksi bumi adalah dengan berbeda jalan antara jalan berangkat dengan jalan pulang ketika sholat aid. Sebagaimana disebutkan oleh hadith dari Jabir bin Abdillah RA, ia mengatakan ketika hari Eid, Nabi SAW mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya. Atau para ulama kita, di antara hikmahnya adalah untuk memperbanyak saksi di bumi, bahwa bumi pernah digunakan untuk berjalan menuju ke tempat yang utama, yaitu menuju tempat sholat aid. Jadi secara umum, bumi akan menceritakan kondisi apa yang dialaminya, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan yang pernah dilakukan oleh manusia.